Di sepanjang aliran sungai Ciwaringin yang mengerin, ditanami tanaman palawija seperti kangkung oleh warga sekitar. Dalam hal ini, ada sisi positifnya di musim kemarau, yaitu warga bisa mendapat lahan gratis untuk bercocok tanam. Sejak 4 bulan kebelakang, warga sekitar bantaran sungai Ciwaringin mendapat berkah karena bisa bercocok tanam palawija kangkung dan mendapatkan penghasilan dari tanaman tersebut. Dalam sehari, warga dapat menjual kangkung dari Rp40.000 hingga Rp50.000 dengan cara dijual ke masyarakat terdekat. Para warga memilih menanam kangkung karena mudah perawatannya. Warga memanfaatkan lahan kering di sungai Ciwaringin yang mangkrak akibat kemarau berkepanjangan. Setelah datang musim hujan, warga akan kembali bercocok tanam padi dan akan berhenti menanam palawija jenis kangkung di sungai karena biasanya air akan meluap. Satu berkah bagi warga sekitar bantaran sungai Ciwaringin dalam waktu musim kemarau yang panjang ini. Artinya berkah itu menghasilkan uang apa gimana Pak? Iya. Menghasilkan uang. Itu dari apa? Dari hasil tanaman kangkung. Tanaman kangkung. Artinya memanfaatkan sungai Keringin ini dengan bercocok tanam kangkung ini Pak? Iya. Iya. Artinya memanfaatkan gitu ya Pak? Iya memanfaatkan. Itu penghasilan sendiri gimana Pak? Penghasilannya seperti apa? Iya penghasilannya itu lumayan sehari kadang-kadang dapat 40 ribu perharinya. Perharinya. Itu distribusinya ke mana aja Pak? Iya dijual. Di warga-warga sekitar. Di warga sekitar ini. Ya sekitar ada 4 bulanan Pak? 4 bulan ya. 3 bulan 4 bulan. Artinya dalam jangka waktu 4 bulan ini sudah berapa kali cocok tanam Pak? Iya baru 1 kali. Keringnya aliran air Ciwaringin juga berdampak pada area lahan sawah yang ada di sekitar sungai. Karena tidak bisa mendapatkan air, petani memilih membiarkan lahan yang tidak digarap sambil menunggu musim penghujan tiba. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Supendi Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Edward Supendi, Salam Tribrata. Jawa Barat, Edward Supendi. Jawa Barat, Edward Supendi, Salam Tribrata.